Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah klik video ini Sebelum lanjut silahkan subscribe terlebih dahulu channel Aila Komputer Selamat menonton Perhatian Perhatian Di setiap video yang saya upload Akan ada materi untuk kuis Jadi simak videonya sampai selesai ya Agar kalian bisa menjawab pertanyaan kuis di hari berikut Terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila Komputer Ini adalah paketan dari ungu komputer ya Saya membeli keyboard Untuk laptop saya sendiri Laptop saya mengalami kerusakan pada keyboardnya Tidak bisa dipencet pada beberapa tombol Kalau tidak salah huruf K saja yang rusak ya Akhirnya saya putuskan untuk ganti saja Karena sudah tidak bisa diperbaiki Karena jalurnya yang putus ya Karena laptop saya ini memang sudah lama sekali Penggunaannya ya Jadi wajar kalau sudah rusak ya Ini laptop saya ini adalah Axio Neon H&M yang setiap hari Untuk edit video Dan upload di channel youtube Aila Komputer ya Ini juga lagi proses Editing untuk kuis yang ke 34 ini Oke untuk cara menggantinya seperti apa Sebelumnya saya unboxing dulu ya Ini paketan keyboardnya Terima kasih telah menonton selamat menikmati meropek kapil fleksibelnya ini dia keyboard dari axio hnm dia menggunakan seri kbx hnmp selanjutnya akan saya pasang di laptop saya sebelumnya saya keluarkan dulu aplikasinya selamat menikmati selamat menikmati untuk seri axio hnm ini juga sama ya model melepas keyboardnya ini cuma menggunakan alat pencongkel seperti ini aja karena disini ada kunciannya ya jumlah kuncian untuk axio hnm ini ada 4 jadi kemarin sudah sempat saya coba service ternyata gak bisa jadinya gak saya sambungkan dan di balik laptop ini itu sebenarnya ada baut yang menuju ke keyboardnya karena disini saya tidak menggunakan bautnya jadi saya langsung bukanya lewat atas ini aja di kunci tapi buat teman teman di rumah yang bawahnya masih komplit bautnya yang masih terpasang otomatis harus dibuka terlebih dahulu baut yang di bawah laptop ini ya oke ini saya pasang untuk yang keyboard baru selamat menikmati dan ini yang lama ya yang lama juga sama dia menggunakan seri KPX HMV sama persis oke dan selanjutnya akan saya coba tombolnya satu persatu ya kalau teman-teman mengalami tombol yang 7890 ini gak bisa dipencet itu karena tombol 6 locknya terpencet 6 lock berarti ini FN sama INS harus dipencet seperti ini oh belum ternyata ini adalah tombol 6 lock jika ini dipencet otomatis ini gak bisa kalau ini dipencet lagi ini baru bisa seperti itu karena tombol 6 locknya aktif oke semua tombol sudah normal kembali ya karena sudah diganti keyboardnya dan ini keyboard yang lama oke terima kasih sudah menonton video ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax